Salam adik-adik sekolah minggu Selamat pagi Selamat hari minggu Pastinya adik-adik semua sudah siap Untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa Adik-adik lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Kita satu di dalam doa Ya Bapak ini kami anak-anakmu Yang merindukan tuntunanmu melalui firmanmu Biarlah firmanmu diberitakan saat ini Jamalah setiap hati Supaya kami punya hati yang siap menerima firmanmu Ya Bapak Ke dalam tangan kuasamu kami berserah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baiklah adik-adik sekolah minggu Mari kita buka Alkitab kita Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1-4 Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik Amsal 4 ayat 1-4 Nasehat untuk mencari hikmat Dengarlah hai anak-anak Didikan seorang ayah Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu Janganlah meninggalkan petunjukku Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku Aku diajari ayahku katanya kepadaku Biarlah hatimu memegang perkataanku Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku Maka engkau akan hidup Demikian pembacaan firman Tuhan Nasehat dan didikan Pastinya adik-adik dapatkan dari Ayah, ibu, selaku orang tua kita Dan adik-adik juga dapatkan dari Guru di sekolah Guru di sekolah minggu Dan dari orang-orang yang lebih tua dari kita Nasehat dan didikan yang diberikan kepada kita Pastinya tentang hal-hal yang baik Contohnya seperti Adik-adik harus rajin belajar Adik-adik harus disiplin di rumah Sopan dan santun dalam berbicara Harus rajin berdoa Rajin membaca Alkitab Dan yang paling penting Adik-adik harus rajin beribadah Nah, ada gak ya Adik-adik sekolah minggu Yang tidak mau menerima Nasehat dari orang tua Tidak mau mendengarkan Nasehat dari papa dan mama Kalau dinasehatin orang tua Adik-adik marah Dan mengerutu dalam hati Ah, mama cerewet sekali ya Atau Ketika adik-adik diberi tugas Atau PR oleh guru Adik-adik malas untuk mengerjakannya Dalam hati adik-adik berkata Kan belajar di rumah Bapak dan ibu guru tidak melihat Nanti aja deh mengerjakannya Mendingan main game aja dulu Atau Ketika Dinasihati oleh guru sekolah minggu Untuk rajin membaca Alkitab Dan beribadah Adik-adik Malah asik bermain Sampai lupa memuji Tuhan Nah, adik-adik Tidak boleh ya Nasehat dan didikan orang tua Adalah untuk kebaikan adik-adik Di masa depan Firman Tuhan hari ini Mengajak adik-adik sekolah minggu Untuk mau menerima nasehat Menerima didikan Menerima bimbingan Dari orang tua kita Karena anak-anak yang mau Menerima nasehat Dan didikan orang tua Akan menjadi anak yang baik Menjadi anak yang bijak Menjadi anak yang sukses Dan anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus Nah, adik-adik mau kan menjadi anak yang baik Dan takut akan Tuhan Pastinya semua anak-anak sekolah minggu Mau menjadi anak-anak baik Dan takut akan Tuhan Adik-adik Yang terambil dari Epesus 6 Ayat 1-3 Yang bunyinya Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena harusnya Karena haruslah demikian Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu yang telah kami dengarkan Hajarlah kami Tuhan Hajarlah kami Tuhan Untuk menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasehat Didikan Dan anak-anak yang mau senantiasa berubah menjadi lebih baik Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin